Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggian Pradita dari kelas B3B tingkat 1 fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nama otot dan fungsi pada pergelangan tangan. Fungsi otot dalam pergelangan tangan berguna untuk membantu meluruskan atau melenturkan pergelangan tangan. Berikut adalah gambar dari otot pergelangan tangan. Otot pergelangan tangan antara lain, otot flexor polisis longus, flexor digitorum superficialis, flexor carpi ulnaris, flexor carpi radialis, extensor digitorum komunis, extensor carpi ulnaris, dan otot extensor carpi radialis. Ini adalah anatomi otot-otot pada pergelangan tangan. Selanjutnya adalah gerakan pacat otot pergelangan tangan. Ada flexi pergelangan tangan. Otot-otot utama penggerak urus adalah flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, dan palmaris longus. Berikut adalah gerakan flexi pada pergelangan tangan. Untuk selanjutnya, extensi bris. Otot-otot penggerak utama bris, extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis previs, serta extensor carpi urnaris. Berikut adalah gerakan extensi pada pergelangan tangan. Radial deviasi. Otot-otot utama penggerak pada radial deviasi adalah extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis previs, dan flexor carpi ulnaris. Ini adalah gerakan radial deviasi. Ini adalah gerakan radial deviasi. Selanjutnya ada ulnar deviasi. Otot-otot penggerak utama pada ulnar deviasi puris ada flexor carpi ulnaris, dan extensor carpi ulnaris. Ini adalah gerakan ulnar deviasi. Berikut adalah nama-nama otot pada pergelangan tangan, beserta dengan fungsinya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!